Pertanyaannya adalah Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik menuntut pelayanan publik yang prima bagi masyarakat. Sementara itu perkembangan teknologi modern seperti IT, robotik, dan teknologi digital lainnya dapat menunjang peningkatan kualitas pelayanan publik. Pertanyaannya, bagaimana Paslon memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan layanan publik bagi masyarakat? Waktu menjawab 2 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Yang pertama, tentunya kita harus menerokkan penyelenggaran pemerintahan berbasis teknologi Dengan mengoptimalkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Yang kedua, dengan teknologi informasi kita dapat memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan transparan dan mudah diakses. Ketiga, menerapkan sistem pengaduan masyarakat berjalan transparan dan mudah diakses. Menerapkan pengaduan masyarakat yang dapat direspon secara cepat. Kepri Quick Membangun dan mengembangkan Kepri Smart Provinsi Menjadi pusat pelayanan digital di Provinsi Kepri Kedepan Kepri Smart Provinsi akan kita kembangkan menjadi dinasti digital Kepri Masih ada waktu, 1 menit 13 detik bisa ditambahkan oleh calon wakil gubernur Dari yang disampaikan Pak calon gubernur, Pak Istianto Jadi tadi di pembelakuan sistem pemerintahan berbasis elektronik itu Mulai dari aspek rencanaan, pelaksanaan, kemudian sampai kepada evaluasi Sehingga kita bisa mengoptimalkan teknologi dalam proses pelaksanaan pembangunan Termasuk di sektor-sektor pelayanan ya Pelayanan pajak, kemudian juga pelayanan masyarakat, perizinan terpadu dan sebagainya Sehingga masyarakat ada kepastian ketika mengurus perizinan Mulai dari layanan yang cepat, kemudian ada batas waktu Sehingga masyarakat bisa mudah melaksanakan ataupun mengurus perizinan yang ada Kemudian tadi juga yang Kepri Smart Provinsi sudah berjalan di Provinsi Kepri ini Dan ke depan akan menjadi destinasi untuk tujuan digital ya Bisata digital di Provinsi Kepulauan Tuyau Masih tersisa 10 detik, silahkan bisa ditambahkan Terima kasih Untuk dimanfaatkan waktunya Silahkan bisa ditambahkan Saya tambahkan Banyak waktunya Sosial ekonomi Kepri yang memakmurkan masyarakat Ya Baik, pertanyaannya adalah Salah satu faktor pemicu pertumbuhan perekonomian suatu daerah Adalah tersedianya sarana dan layanan pendidikan yang baik Pertanyaannya, bagaimana strategi pasangan calon meningkatkan sarana dan kualitas layanan pendidikan Dalam rangka melahirkan SDM kompetitif untuk menumbuhkan perekonomian di Kepulauan Riau Waktu menjawab 2 menit 30 detik, silahkan paslon nomor urut 2 dimulai dari saat Anda berbicara Baik, terima kasih Untuk ini sebenarnya kita sudah ada program Pertama yang kami sampaikan tadi Kami akan memberikan sekolah gratis kepada anak-anak kita tingkat SMA Dan kita akan memberikan biaya susah kepada anak-anak kita untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi S1 ataupun S2 Dan tujuan tidak ada lain adalah untuk melatih dan mendidik anak-anak kita Supaya pada akhirnya nanti dia terampil di bidangnya masing-masing Dan harapan kita nanti anak-anak ini akan berkembang ke depan Untuk membangun daerah kita sendiri Sementara jujur saja di Provinsi Kepulauan Riau potensi untuk dikembangkan sangat banyak Tapi memang kita tahu SDM yang ada di Provinsi Kepulauan Riau belum terlalu memadai Maka dari itu kita terus untuk meningkatkan kualitas SDM kita Sehingga pada akhirnya anak-anak kita yang akan mengembangkan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau Baik Ibu, karena di sebelah saya ada ahli ekonomi Saya serahkan kepada wakil saya Terima kasih Saya tambahkan mungkin agar lahir SDM-SDM dari pendidikan untuk bidang ekonomi Karena kita Kepri adalah 96 persen lautan Oleh karenanya ke depan harus diperbanyak juga sekolah-sekolah kejuruan yang memperbanyak sektor kelautan Juga dengan tingkat terguruan tinggi Sehingga SDM yang diperlukan untuk di bidang kemaritiman dalam hal ini juga termasuk perikanan Bisa diperbanyak sehingga sesuai dengan kondisi Kepulauan Riau sendiri Jadi kita melihat sekarang ekonomi Kepri belum tereksplorasi dari bidang pelautan Itu belum banyak Sehingga kita SDM-SDM dari bidang pendidikan harus diperbanyak melalui sekolah tingkat Sekolah kejuruan dan juga perguruan tingginya Kemudian juga BLK yang... Baik silahkan disimak paslon nomor urut 2 Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan bagi perekonomian Provinsi Kepulauan Riau Namun demikian pandemi COVID-19 telah menurunkan tingkat kunjungan wisatawan mancanegara Pertanyaannya adalah bagaimana langkah strategis paslon untuk mempercepat pemulihan sektor pariwisata Waktu menjawab 2 menit 30 detik dimulai dari saat Anda berbicara Baik terima kasih Alhamdulillah pertama Kita sudah berlakukan new normal yang sudah ditentukan oleh pusat Untuk tentunya menarik para wisatawan masuk ke tempat kita kembali Dan semasa new normal ini juga Itu sudah ditentukan daerah-daerah yang sudah dibolehkan Untuk wisatawan masuk lagi ke Provinsi Kepulauan Riau Kedua tentunya kita harus meningkatkan tempat destinasi-destinasi wisata baru tentunya Agar wisatawan kita lebih tertarik datang ke Provinsi Kepulauan Riau Nah berikutnya tentunya dengan ini harapan kita Tidak ada lain adalah Supaya tentunya ekonomi akan tumbuh kembali di Provinsi Kepulauan Riau Dan kita juga akan tentunya dengan ekonomi yang tumbuh Kita dapat tentunya mendorong dan membantu masyarakat kita yang terdampak masalah COVID langsung Silahkan Bu tambah Bu Tidak kita pungkiri memang pandemi COVID sudah berdampak langsung ya terhadap sektor pariwisata Dan memang sektor pariwisata paling tinggi ya terdapat Karena selain pariwisata juga jasa yang ada di dalamnya Oleh karenanya ke depan kami akan melakukan yang pertama adalah destinasi pariwisata sehat Di mana kami yakini 2021 pasti masih dalam recovery masa pandemi Oleh karenanya berbagai kerjasama ya dengan stakeholder terkait Baik itu perhotelan maupun usaha turgait dan sebagainya Yang terkait dengan jasa pariwisata harus kita tingkatkan Kemudian juga adanya diskon-diskon ya dari pelaku perhotelan ya untuk kunjungan-kunjungan wisatawan ke Kepri Dan tadi disampaikan Pak Gu Harus ada upaya-upaya destinasi baru untuk wisata Kepri Karena selama ini wisatawan yang datang ke Kepri belum berdampak secara berbanding lurus dengan peningkatan ekonomi masyarakat Maka ke depan harus dibuat wisata-wisata yang melibatkan masyarakat secara langsung Dan kemudian wisata lokal yang bukan investasi asing gitu ya Pemodal asing sehingga melibatkan masyarakat disitu dan menambah ekonomi masyarakat Ya waktu cukup untuk pasuan nomor urut 2 Ya dengan demikian berakhirlah segmen keempat Kita lihat tadi respon dari setiap pasangan calon Terkait pengendalian dan penanganan COVID-19 di Kepulauan Riau Dengan demikian berakhirlah segmen keempat kita segera buka Segmen kelima di debat publik calon gubernur dan calon wakil gubernur Kepulauan Riau tahun 2020 Sesaat lagi Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Wartagreview Jika Anda tertarik silahkan subscribe, like, komen, answer Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!